Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Melanjutkan video yang sebelumnya Yaitu pengerjaan projek 2 mobil Yaitu BRV dan HRV Di video yang sebelumnya kita mengerjakan yang BRV Nah untuk video yang kali ini Kita lanjut pengerjaan Honda HRV Untuk projeknya hampir sama ya Dengan projek yang BRV yang sebelumnya Untuk HRV juga kita akan melakukan upgrade Di bagian interior Tepatnya di bagian setir Dimana untuk setir HRV Tipe ini belum terdapat tombol ya Di bagian setirnya Jadi untuk tampilan interiornya seperti ini Untuk head unitnya sendiri Ini sudah diganti ya Menggunakan head unit Android Cuman yang ukurannya 7 inci Untuk head unit Android Rata-rata sudah support ya Untuk pemasangan tombol setir Karena emang projek kita disini Yaitu kita akan melakukan upgrade Di bagian setir Jadi untuk HRV tipe S itu belum terdapat tombol ya Di bagian setirnya Jadi masih polos seperti ini Di bagian sisi sebelah kiri Maupun di sebelah kanannya Nah nanti akan kita upgrade untuk setirnya Menggunakan setir yang sudah ada tombol setirnya Gimana nanti untuk tombolnya akan terkoneksi ke head unit Oke Sekarang kita akan lanjut aja ya Pemasangan Atau Instalasi remote setirnya Nanti di akhir video akan kita review untuk hasilnya Jadi tonton terus videonya dari awal sampai akhir Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk projectnya sudah selesai ya Berhubung tadi kita pengerjaan setengah 6 Jadi sekarang pas selesai sudah malam ya Sekarang akan kita review untuk hasilnya Seperti ini ya Untuk hasil akhirnya Dimana interiornya Khususnya di bagian setirnya Sudah kita pasangkan tombol Jadi untuk setirnya sudah terdapat tombol Di bagian sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan Dan sudah terdapat pedal ship juga Untuk tombolnya sudah aktif ya Untuk tombol sebelah kiri yaitu untuk Mode nya itu berpindah Dari radio video Lalu volume naik turun dan channelnya Terlihat ya di head unit pergerakannya Jadi tombolnya sudah aktif ke head unit Dan untuk tombol sebelah kirinya Kita aktifkan aja ke klakson Dan ini pedal ship nya Jadi sekarang untuk Setirnya sudah terdapat tombol Dan sudah terkoneksi langsung ke head unit Oke Sekian dulu ya Penjelasan projek kali ini Yaitu proses pemasangan tombol stir Di Honda HR-V Tipe S Bila ada pertanyaan Bisa langsung saja tanyakan Di nomor yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Semoga videonya menjadi inspirasi Sampai jumpa lagi di projek yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton